hai 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 semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen di video kali ini saya mau buat bulu santan pandan meses keju kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai pertama-tama siapkan satu buah wadah lalu masukkan empat butir telur suhu ruang 150 gram gula pasir setara dengan 10 sendok makan 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet 1 sendok teh panili bubuk bisa diganti dengan panili cair seperempat sendok teh garam 150 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 15 sendok makan 1 saset santan instan kemasan 65 mili lalu aduk-aduk dulu seperti ini supaya pada saat dimixer tepungnya tidak berhamburan lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata rapikan sebentar supaya seluruh adonan bisa tercampur dengan baik setelah itu lanjut mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai mengembang putih kental dan berjejak setelah sekitar 10 menit dimixer menggunakan kecepatan paling tinggi ini sudah mengembang putih kental dan berjejak selanjutnya masukkan 100 gram margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya sebelum dilelehkan setara dengan 7 sendok makan dan ini margarinnya sudah dalam keadaan dingin atau suhu ruang lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja selanjutnya tambahkan 50 mili minyak goreng atau minyak sayur lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja setelah tercampur masukkan setengah sendok teh pasta pandan lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja nah untuk memastikan adonannya tercampur dengan rata lanjut aduk-aduk menggunakan spatula aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata sisihkan sebentar selanjutnya saya siapkan loyang lalu olesi seluruh permukaan loyang dengan karlo karlo terdiri dari 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan margarin dan 1 sendok makan minyak goreng setelah itu masukkan seluruh adonan ke dalam loyang loyang yang saya gunakan ukuran 20 kali 7 cm lalu ratakan adonan menggunakan sumpit atau tusuk sate kemudian hentak-hentakan beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar lalu adonan ini siap kita panggang dan sebelumnya ovennya ini sudah dipanasi di suhu 185 derajat celcius api atas bawah selama 15 menit dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven kemudian panggang di suhu 185 derajat celcius api atas bawah selama 40 menit sampai matang dan sesuaikan dengan oven masing-masing setelah sekitar 40 menit dipanggang ini bolunya sudah matang untuk mengecek kematangan bisa dites tusuk apabila tidak ada adonan yang lengket berarti sudah matang kemudian angkat dan keluarkan dari oven selanjutnya langsung keluarkan bolu dari loyang kemudian biarkan dulu sampai dingin menunggu bolunya dingin kita buat bahan buttercreamnya siapkan wadah lalu masukkan 40 gram margarin setara dengan 3 sendok makan 1 sendok makan gula halus 1 saset kental manis putih setara dengan 37 gram atau 3 sendok makan kemudian mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai mengembang dan berwarna putih pucat setelah sekitar 10 menit di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi ini sudah mengembang dan berwarna putih pucat ini buttercreamnya sudah jadi dan siap kita gunakan selanjutnya kita olesi di permukaan bolu pastikan sebelum kita olesi bolunya sudah harus benar-benar dingin supaya margarinnya tidak meleleh atau mencair ya teman-teman setelah itu beri topping keju parut dan meses coklat secukupnya nah ini dia bolu santan pandan keju mesesnya sudah jadi selanjutnya potong-potong sesuai selera bolu santan pandan meses keju ini buatnya sangat mudah tampilannya sangat cantik dan menarik rasanya dijamin super duper mantul super duper juara bikin nagih teksturnya sangat empuk lembut banget moist sampai meleleh di mulut sama sekali tidak serah ditenggorokan manisnya pas gurih buttercreamnya ini mantul banget sama sekali tidak enak dan tidak lengket di langit-langit ini enak banget recommended banget dan harus dicoba terima kasih karena sudah menonton jangan lupa share, like, komen, dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya terima kasih banyak banyak an selamat menikmati